Intro Halo Haltiers, gimana pun kalian berada? Kembali lagi dengan saya Trinofia di channel itu Halt Education Kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa dan tentunya sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan di Indonesia So, selamat menikmati Intro Kita sering mendengar kata klien datang dengan keadaan koma Untuk tenaga kesehatan menggambarkan klien yang tidak sadarkan diri Namun kita tidak mengetahui bahwa banyak tenaga kesehatan yang tidak mengetahui apa itu koma sebenarnya Koma adalah kondisi klien dengan tingkat kesedaran yang paling rendah Dimana mereka tidak lagi merespon terhadap raksangan yang berada di sekitarnya dan juga lingkungan Namun sistem dari kardiorrespiransinya masih berfungsi sebagaimana mestinya Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas mengenai tingkat kesedaran dan juga cara menilai dari tingkat kesedaran keseorang atau yang sering kita sebut dengan GCS atau Glass Glow Coma Scale Glass Glow Coma Scale atau GCS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 yaitu oleh Tisdel dan juga Jinat Pada saat itu mereka menggunakan GCS untuk menilai tingkat kesedaran dan juga merekam tingkat kesedaran klien mereka di rumah sakit Dan juga yang perlu kita ketahui terdapat tiga hal pada penilaian GCS ini Yaitu yang pertama A atau I atau kita sebut dengan respon melihat Kemudian yang kedua itu ada V atau verbal, respon berbicara Dan yang terakhir yang ketiga adalah M atau motorik, respon dalam bergerak Dan nanti dari setiap indikator ini memiliki skor 1 sampai dengan 6 Dan setiap indikator ini akan dijublahkan dan akan diinterpelasikan sesuai dari tingkat kesedaran masing-masing dari klien tersebut Kita mulai dari indikator pertama yaitu indikator I atau respon melihat Dimana indikator melihat atau respon melihat ini terdiri dari skor 1 sampai dengan 4 Dimana 4 adalah respon tertinggi atau terbaik dari kondisi klien Dan 1 adalah respon paling terendah dari kondisi klien Kita mulai dari skoring 4 Skoring 4 adalah kondisi ketika klien mampu melihat secara spontan Dan kita bisa menilai itu dengan respon yang sangat baik Kemudian skoring yang ketiga yaitu ketika klien mampu melihat ketika kita merangsang mereka dengan rangsangan suara Kita panggil namanya dan kita minta mereka untuk melihat itu Kemudian skoring yang ketiga yaitu skoring dengan nilai 2 Yaitu ketika klien mampu melihat ketika kita berikan rangsangan nyeri Kita berikan rangsangan nyeri di tangan ataupun kakinya di daerah periper Maka mereka akan melihat atau memberikan respon melihat Dan yang terakhir yaitu respon yang paling terendah yaitu skor 1 Dimana klien tidak mampu melihat atau tidak mampu membuka matanya sama sekali Kemudian kita beranjak yaitu ke ini kata kedua mengenai verbal Verbal disini memiliki skoring 1 sampai dengan 5 Dimana skoring kelima adalah skoring tertinggi atau terbaik kondisinya pada klien Dan 1 adalah kondisi terburuk kondisinya pada klien Skoring kelima yaitu klien mampu terorientasi dengan baik dan kita mampu mengajaknya bicara Dan ketika kita tak tanyakan nama, tanyakan tempat tinggal, klien mampu menjawab dengan baik Lalu skor keempat yaitu ketika klien mengalami disorientasi dan juga mereka mengacau Mereka tidak mampu menjelaskan dimana mereka tinggal Mereka tidak mampu menjelaskan kapan, tanggal dan juga hari, tanggal lahir Dan juga mereka tidak mengetahui nama mereka sendiri Kemudian skoring 3 yaitu mereka membentuk sebuah kata Namun kata-kata ini adalah kata-kata satu kata yang diulang-ulang Seperti sakit, tolong, atau menyebut panggil ayah atau ibunya Lalu skoring kedua yaitu skoring ketika klien hanya mengerang Ada rintihan suara yang tidak pernah Dan skoring yang paling rendah yaitu skoring 1 ketika klien tidak sama sekali berbicara Atau tidak mampu berbicara sama sekali Dan ini biasa kita ketemukan pada pasien stroke Kita beranjak kepada indikator yang ketiga Yaitu indikator untuk menilai respon bergerakan atau motorik Dimana respon motorik ini terdiri dari skoring 1 sampai dengan 6 Kembali lagi respon untuk skoring 6 adalah skoring yang paling baik Kondisi tubuh yang paling baik dan skoring 1 adalah kondisi tubuh yang paling buruk Dimana skoring 6 kita lihat dan kita nilai ketika klien mampu bergerak sesuai dengan perintahnya Ketika kita perintahkan klien untuk menggerakkan tangannya Maka ia mampu menggerakkan tangannya dengan baik Lalu skoring kelima atau angka 5 adalah ketika klien melokalisir daerah nyerinya Dia akan menangkap daerah nyeri kemudian menjauhkan tangan kita Kemudian untuk respon skoring keempat adalah ketika klien mengalami atau merespon dengan fleksi menarik Dan yang ketiga untuk fleksi abnormal Biasanya klien akan melakukan tindakan tangan mengepal bisa salah satu tangan ataupun keduanya Skoring yang kedua adalah klien melakukan respon ekstensi bisa salah satu tangan ataupun kedua tangannya Dan yang paling kondisi rendah adalah ketika klien tidak sama sekali mampu menggerakkan tubuhnya Dan lagi mereka biasanya mengalami masalah dengan sistem persyarapan Namun kita harus perhatikan, kita harus berhati-hati dalam menginterpretasikan verbal Ketika skoring 1 dan 4 tentunya memiliki perbedaan yang sangat jauh Ketika verbal dengan skoring keempat adalah mereka mampu berbicara secara spontan Dan respon 1 adalah ketika klien tidak mampu berbicara Tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat berbeda dan bisa dibedakan secara mudah Namun kita harus lebih berhati-hati ketika klien kita nilai untuk skoring 2 maupun ketiga Dimana skoring ketiga ini adalah klien mampu berbicara namun dengan rangsangan suara Dan untuk 2, skoring kedua adalah klien mampu berbicara namun dengan rangsangan jari Kita harus berhati-hati karena sering tertukar dalam penilaiannya Untuk peninterpretasiannya akan menjadi kesalahan Seperti kita ketahui kesadaran setiap seseorang itu tidak selalu normal Mereka mungkin saja mengalami tingkat kesadaran yang menurun Misalkan pada kondisi klien yang keracunan Atau mungkin kondisi klien yang darahnya tidak bisa lancar untuk mengalir ke daerah otak Atau mungkin klien yang sedang berada di tempat yang tertutup dan sempit Sehingga oksigennya tidak lancar dan juga akhirnya terdapat kekanan pada romba kepala Hal-hal tersebut yang menyebabkan klien mengalami tingkat penurunan kesadaran Dan juga kita telah tahu ketika kita sudah menilai interpretasikan I, M, D, C tadi kita nilai dan jumlahkan Dan total tertinggi adalah 15 Dimana nilai tingkat E atau respon melihat adalah 4 Respon verbal adalah 5 Dan respon motorik adalah 6 Ketika kita jumlahkan mata Kondisi sempurna klien adalah 15 Dan kondisi terendah klien itu adalah 3 Dimana respon berbicara 1 Respon bergerak 1 Dan respon untuk membuka mata juga 1 Sekarang kita beralih bagaimana cara menginterprestasikannya Dan apa saja sih klasifikasi dari tingkat kesadaran ini Tingkat kesadaran dengan scoring 14 dan 15 Ini kita sebut dengan komposmentis Apa itu komposmentis? Komposmentis adalah dimana kondisi klien mengalami yang namanya Klien sadar total Mereka mampu untuk bergerak, berbicara Bisa diajak bergobrol, berbincang-bincang Dan juga mereka terorientasi dengan lain Kemudian tingkat kesadaran yang kedua Dengan skor 12 sampai dengan 13 Yaitu apatis Apatis adalah tingkat kesadaran dimana klien mengalami kondisi Dimana mereka sadar sepenuhnya Namun terkadang mereka malas dan tidak mau menjawab pertanyaan dari kita Misalkan terkadang mereka mampu menjawab Namun di lain situasi mereka tidak mau menjawab Meskipun mereka sadar Dan tingkat kesadaran yang ketiga Dengan skor 10 sampai dengan 11 Yaitu delirium Delirium adalah kondisi klien Dimana klien mengalami kekacauan yang luar biasa Dan juga biasanya mengalami gangguan pada siklus tidur Dan juga biasanya kita temukan klien mengalami namanya gelisah Bunda dan juga disorientasi Dan juga mereka suka berteriak-teriak Itu adalah kondisi dimana tidak kesadaran mereka pada posisi delirium Kemudian tingkat kesadaran berikutnya dengan skor 7 sampai dengan 9 Yaitu adalah somnolen Apa itu somnolen? Somnolen adalah kondisi klien ketika klien selalu merasa mengantuk Namun mereka masih mampu untuk dibangunkan Namun setelah mereka bangun dan kita biarkan klien akan kembali tertidur Lanjut pada tingkat kesadaran berikutnya Yaitu adalah sopor Dimana sopor ini adalah nilai interpretasinya antara 5 sampai dengan 6 Sopor adalah kondisi klien dimana klien mengantuk dengan dalam Mengantuk yang dalam Dan mereka hanya bisa terbangun dengan rangsangan yang kuat Seperti ditepuk dan juga dicubir Dan berikutnya yaitu skor 4 untuk tingkat kesadaran semikoma Semikoma adalah kesadaran yaitu dimana klien mengalami penurunan kesadaran Tidak bisa dibangunkan Namun masih bisa bergerak sedikit bagian tubuhnya Biasanya tangan dan kakinya Dan juga masih memiliki respon popul yang positif Dan yang terakhir tingkat kesadaran yang paling rendah Dan paling sering dikatakan oleh tenaga kesehatan Yaitu koma Koma memiliki skor yaitu yang paling rendah adalah 3 Koma adalah kondisi dimana klien tidur sangat dalam Mereka tidak mampu digerakkan Mereka tidak mampu dibangunkan Mereka tidak bergerak sedikit pun Itu adalah kondisi koma Baik itu tadi kita sudah membahas mengenai GCX atau Blaze Glow Coma Scale Semoga video pada hari ini berguna untuk mengekalkan sekalian Untuk menginterpretasikan kesadaran ketika bertemu dengan klien di rumah sakit Ataupun dimanapun Dan akan sekalian menemukan klien Sukses untuk petang semua Senang sekali berbagi Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye